Penyidik Polda Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Polda Sulsel Bar untuk menelusuri aset Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Karena ada informasi yang melaporkan adanya harta Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Makassar. Menurut Kabit Humas Polda Sulsel Kombes Frans Baru Mangera, Polda Jatim akan mendalami informasi adanya peti kontainer berisi emas batangan milik Dimas Kanjeng di Makassar. Selain itu pemeriksaan akan digelar di salah satu rumah di kecamatan Panakukang yang disebut-sebut sebagai padepokan Dimas Kanjeng. Menurut Mangera hingga saat ini Polda Sulsel belum menerima laporan dari masyarakat yang dirugikan oleh Dimas Kanjeng. Meski demikian, sudah ada 12 warga Sulawesi Selatan di wilayah Polda Jawa Timur yang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Nah dengan barang bukti yang telah disampaikan yaitu emas batangan sebanyak 20 biji ya yang memang itu palsu. Jadi emas batangan itu berlogo palu arit palsu dan kemudian juga uang dari negara-negara lain itu adalah palsu dan gepokan tumpukan uang yang juga tidak ada labelnya.